Halo Sobat TK21, bentar lagi liburan Natal dan Tahun Baru. Gimana? Udah siap mau jalan-jalan kemana nih bareng keluarga? Berikut 5 destinasi wisata yang bisa jadi rekomendasi kamu untuk jalan-jalan akhir tahun nanti. Yang pertama, Pesona Ngarai Sianok dan Aduhai di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jalan-jalan ke Sumatera Barat rasanya belum komplit kalau belum singgah ke Bukit Tinggi. Hawa sejuk dan banyaknya destinasi wisata keren membuat kota ini menjadi favorit para wisatawan. Sebagai landmark kota Bukit Tinggi, Jamgadang telah menjadi simbol khas Sumatera Barat yang dibangun sejak tahun 1926. Dari menaranya, pengunjung dapat melihat panorama kota Bukit Tinggi dari mulai lembah, bukit, dan jajaran bangunan. Sekitar 20 menit dari Jamgadang, tepatnya di kaki Tabiang Takurwang atau Tebing Terkurung, sebuah bukit kecil yang dikelilingi tebing-tebing Ares Sianok, Anda akan menemukan sebuah kafe bernama Taruko Cafe Resto. Kafe ini sangat unik, selain karena letaknya di dasar lembah dan dikelilingi bukit-bukit hijau, sawah, dan sungai, namun juga tersedia pondok-pondok bernuansa khas Minang, di mana wisatawan bisa beristirahat sambil menyeruput kopi dan menikmati pemandangan. Kafe lain yang tak kalah kerennya di sekitar kawasan Sianok adalah rumah pohon Abdul. Terletak di jalur pendakian Lambah, Sianok, Koto Gadang, kilometer 1 Kabupaten Agang, rumah pohon ini dapat dijangkau menggunakan kendaraan selama 10 menit perjalanan dari Jamgadang. Ya, keindahan panorama ngarai Sianok Nanmegah dan Anggun memang tiada duanya. Didukung dengan udaranya yang bersih dan sejuk, diiring latar suara kicauan burung dan gemeri cik air sungai, ngarai ini cocok sebagai tempat melepaskan beban pikiran dan rutinitas sehari-hari. Jika kunjungan Anda ke Bukit Tinggi tidak terlalu lama, tak perlu khawatir. Anda masih dapat menikmati keindahan panorama ngarai Sianok dari Taman Panorama. Namun jika punya waktu ekstra, sempatkanlah untuk menyusuri tembok cinanya Bukit Tinggi, yaitu Janjang Koto Gadang, sambil menikmati semilir angin sejuk, hitung-hitung sekalian olahraga. Yang kedua, Sunrise berwarna kuning keemasan di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah. Di ketinggian 2093 meter di atas permukaan laut, Dataran Tinggi Dieng memiliki udara sejuk dan kadang berkabut. Sangat pas untuk Anda yang benar-benar ingin terbebas dari rasa gerah. Ada beberapa spot menarik untuk dikunjungi karena keindahan alamnya. Salah satunya adalah Kawah Sikidang yang terdapat di Dieng Timur. Perpaduan antara asap belerang, hamparan bukit hijau, dan tanah kapur yang begitu kontras. Ingin melihat sunrise spektakuler? Anda bisa datang ke puncak Sikunir yang terkenal sebagai tempat ideal berburu sunrise. Bukit Sikunir terletak di Desa Sembungan yang merupakan desa tertinggi di Jawa Tengah. Sinar matahari pagi yang kuning keemasan seperti Kunir alias kunyit membuat warga setempat menamainya Bukit Sikunir. Keindahan telaga warna dan telaga pengilon tentu sudah sering Anda dengar. Bagaimana kalau ingin menikmati keduanya sekaligus? Langsung datang saja ke Batu Ratapan Angin atau dikenal dengan nama Batu Pandang Dieng. Dari tempat yang cukup tinggi ini Anda bisa melihat kedua telaga tersebut sekaligus. Selain dari atas batu, panorama dua danau Prima Dona Dieng tersebut juga bisa disaksikan dari atas sebuah jembatan tali yang dinamakan jembatan merah putih. Yang ketiga, bersenang-senang di perkebunan teh, Malino High Glance di Sulawesi Selatan. Dulunya tempat berjarak 2,5 jam dari kota Makassar ini hanyalah lahan perkebunan teh biasa. Namun, karena lokasinya begitu indah dan menjanjikan, akhirnya disulap menjadi sebuah objek wisata alam yang sejuk untuk seluruh keluarga. Kegiatan dan fasilitas yang bisa dilakukan di sini pun sangat beragam. Mulai dari para layang, menunggang kuda, petting zoo, kebun bunga, bangi jamping, trampolin, bersepeda, dan masih banyak lagi. Setelah puas melakukan berbagai aktivitas, maka cara yang paling asik untuk melepas kelelah adalah dengan bersantai di Green Peku Cafe. Cafe dengan dinding kaca dan area indoor atau outdoor ini menyuguhkan panorama kebun teh dan tertata rapih bak permadan hijau di setiap pencurunya. Menu andalan kafe yang berada tepat di tengah-tengah kebun teh ini, apalagi kalau bukan Malino Green Tea, dari pucuk daun teh segar yang tumbuh di sekitarnya. Cangkir teh panas di tengah udara yang sejuk, ah membayangkannya saja sudah nikmat. Tak jauh dari Malino High Glance, tepatnya sekitar 600 meter, terdapat air terjun takapala yang bisa diakses dengan berjalan kaki. Dengan tinggi 100 meter dan debit air yang besar, kabut hampir selalu menyelimuti air terjun ini. Jika beruntung, Anda juga bisa melihat pelangi. Sekarang sudah tahu kan kalau di Indonesia pun banyak tempat berhawa sejuk yang gak kalah keren dengan di luar negeri. Tak hanya hawanya yang sejuk dirasa, tapi di tempat-tempat ini juga kita bisa menyejukkan pikiran, mata, dan hati. Yang keempat, warna-warni kota Seribu Bunga, Tomohon, Sulawesi Utara. Temperatur udara yang berkisar antara 18 sampai 20 derajat Celcius menjadikan kota yang diapit oleh Gunung Lokon dan Gunung Mahawu jadi destinasi liburan favorit keluarga Sulawesi Utara. Objek wisata andalannya adalah Danau Lino yang memiliki keunikan tersendiri. Karena warna airnya dapat berubah-ubah dari hijau toska, biru, dan kuning kecoklatan akibat tingginya kadar belerang serta pembiasan sinar matahari. Datanglah pada pagi hari untuk menikmati keindahan danau ini karena suasananya yang tenang dan elok. Duduk-duduk di tepi danau yang indah sambil ditemani dengan secangkir kopi atau teh hangat tentu akan membuat pikiran Anda lebih jernih. Tempat memikat lainnya adalah Bukit Doa. Sejauh mata memandang, Anda akan dimanjakkan oleh hamparan hijau pohon dan rumput tanan asri, panorama gunung, serta kota Tomohon. Lokasi ini juga sering digunakan sebagai lokasi outbound dengan flying fox terpanjang se-Sulawesi Utara, gathering, serta pesta pernikahan outdoor. Suhu yang sejuk juga membuat bunga-bunga tumbuh subur di kawasan ini sehingga Tomohon kerap dijuluki Kota Seribu Bunga. Tak salah jika setiap tahunnya kota ini menyelenggarakan Tomohon International Flower Festival, sebuah festival bunga bertaraf internasional yang menampilkan parade kendaraan hias dari bunga, pameran bunga, kontes ratu bunga, serta berbagai pertunjukan kesenian tradisional. Pastikan Anda cek terlebih dahulu tanggal pastinya agar bisa mengikuti kemerihan tersebut. Yang kelima, One Stop Destination di Lereng Gunung Lawu, Tawang Mangu, Karang Anyar Dengan jarak tempuh sekitar 1 jam dari Solo, Tawang Mangu merupakan kawasan pegunungan di Lereng Gunung Lawu yang sudah terkenal sejak masa kolonial Belanda. Persis di atas areal perkebunan Teh Kemuning yang begitu luas dan adem, terdapat candi ceto dengan gapura yang sekilas mirip dengan pura lempuyang luhur yang terdapat di Bali. Keberadaan candi yang amat indah ini belum sepopuler air terjun grojogan sewu yang juga terdapat di Karang Anyar. Untuk menuju ke Sidi, aksesnya sangat menanjak, sehingga disarankan untuk membawa kendaraan yang kondisinya prima. Puas berkunjung ke candi ceto, Anda bisa langsung beristirahat menikmati minuman hangat di Balai Beranti. Sebuah tempat makan yang dikelilingi kebun teh, tersedia area outdoor yang memungkinkan Anda nongkrong sambil menghirup udara segar pegunungan. Ke Tawang Mangu belum afdol kalau tidak singgah ke air terjun grojogan sewu. Sebetulnya ada beberapa titik air terjun di kawasan wisata ini. Sebetulnya ada beberapa titik air terjun di kawasan wisata ini. Air terjun yang terbesar memiliki tinggi 81 meter dan merupakan air terjun tertinggi di Jawa Tengah. Selain menikmati keindahan air terjun, di sekitar grojogan sewu juga terdapat kolam renang dari air pegunungan yang sejuk dan segar, flying fox, serta gazebo untuk bersantai. Nah, yang satu ini khusus untuk penyuka film horror, namanya Kampung Halloween yang terdapat di Bukit Sekipan. Bisa ditebak, taman rekreasi ini mengangkat tema horror yang menyeramkan. Di mana Anda bisa selfie atau nongkrong bersama para hantu, tenang, bukan hantu sungguhan kok, melainkan patung, tapi tetap saja bikin merinding. Tercuma hantu, disini juga tersedia tempat pemancingan, area outbound, taman bermain, dan kolam renang untuk anak-anak. Bagaimana, berani nggak? Terima kasih telah menonton!